Pemirsa sedikitnya, 29 mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB terserang penyakit menular hepatitis A, satu diantaranya meninggal dunia. Saat ini masih terdapat 15 mahasiswa IPB yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Bogor, sementara 13 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Direktur kemahasiswaan IPB Sugeng Santoso mengembukakan jumlah mahasiswa IPB yang menderita penyakit hepatitis A tercatat 29 orang mahasiswa. Satu orang meninggal atas nama Zena, mahasiswa asal Medan. Namun pihak rektorat menyatakan Zena tidak dicatat sebagai korban karena meninggal setelah pulang ke kampung halamannya. Sugeng mengembukakan penyakit hepatitis A yang lebih dikenal dengan penyakit kuning ini berasal dari virus yang menyebar lewat oral. Artinya penyakit ini masuk melalui makanan yang dikonsumsi. Pihak rektorat meminta mahasiswa menjaga sanitasi dan kebersihan sehingga bisa terhindar dari penyakit ini. Ada pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan untuk seluruh mahasiswa IPB dalam waktu dekat ini. Mungkin kita mulai hari Sabtu insya Allah. Kemudian juga ada ke depan misalnya rencana aksi bersih, bersih lingkungan gitu. Baik di dalam kampus IPB maupun di luar kampus yaitu disini. Hingga saat ini masih terdapat 15 mahasiswa IPB yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Bogor akibat terjangkit penyakit hepatitis A. Sementara itu 13 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu ratusan mahasiswa kampus Institut Pertanian Bogor IPB antusias mengikuti pemeriksaan gratis penyakit hepatitis A yang digelar pihak rektorat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di kampus Fakultas Pertanian siang tadi. Di teman-teman lipas atau ada yang kena atau bagaimana? Enggak. Sekarang kan saya sebutkan pertamanya 9 sampai 10 naik lagi sampai 25, 28. Sekarang ini tanda 24. Nah sekarang hari ini sudah turun menjadi 13 di karya prakti perkiwi. Kemudian di medikadramaga itu misalnya 2 orang. Jadi totalnya sekarang dirawat 15 orang. Meski para mahasiswa mengaku sehat, mereka tetap khawatir serangan penyakit hepatitis A menyerang mereka. Pasalnya jumlah mahasiswa yang terserang penyakit terus bertambah sehingga pihak rektorat menyatakan sebagai kejadian luar biasa.